Intro Oke, halo semuanya kembali lagi di vlog Dilanif ya Bersama.. Roasting lagi, ya pasti tahunnya roasting ya? Iya pasti dong Ya kan emang lu mau aja roasting, tadi udah diinspeksi dong? Enggak bagus, Sok! Udah diinspeksi Lucunya Ya nggak usah diketok-ketok dong Dia kan kuat Ini keikar Keikar Tahun 1999 pertama kali masuk Indonesia ya Dan pernah punya? Pernah punya 1000 cc mesinnya carry nih Mesinnya carry karburator Karburator Waktu itu punya adek sih, bukan punya sendiri Waktu itu adek diberikan orang tua Nah mobil kami kan mobil tua yang suka rusak-rusak Jadi suka minjem Gara-gara mobil kami mogok Jadi emang mobil mogok itu udah bawaan dari lahir ya? Dari lahir Jadi suka minjem Nah pertama kali Jalan-jalan dipake ini Indonesia masih belum biasa ngeliat keikar mobil kecil begini Oh iya iya, jaman dulu Atos paling sama Karimun ya? Karimun Atos sih nanti setelahnya Setelah itu Setelahnya, Karimun duluan deh pencetusnya Nah ini Di jalan tuh diskriminasinya luar biasa Di pepet-pepet Kenapa gitu? Gak tau Akhirnya yang terjadi apa? Gitu kami naik ini Kerjaannya road rage Bener turun apa? Mukulin orang Apa pun Gebuk pake kunci roda Kayak gitu loh Enggak sih Bercanda 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 Jadi ini 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 dulu gak diterima di masyarakat gitu ya Masih kayak kecil bego gitu Iya gak? Nah sekarang Udah K-Car udah mulai menjamur-jamur Sekarang populer lagi Akhirnya dibeli sama Ridwan Hanif Budinya dari Andre Tolani Iya betul Ini mobil paling keren dulu Pertama kali keluar Gak keren sama sekali Pernah punya juga kan? Pernah punya Ini tuh K-Car tiba-tiba masuk ke Indonesia Bentuknya boxy Dalamnya lega banget Betul Dan gara-gara mobil ini Abis ini ada Ada Hyundai Atos Iya Ada Kia Visto Jadi berani tuh masuk ke Korea-Korea Kalau gak dipanggil orang lewat jalan Karimun Karimun Gara-gara ini populernya ya Iya Keren banget Gak gini loh Pertama kali ini keluar Kami gak suka sekali Waktu itu orang tua akhirnya Beda suara mungkin dulu Orang tua akhirnya beliin buat adek Gara-gara dia suka lucu gitu kan Lucu Emang lucu banget Gak ada lucunya Lucu Dan dibandingin mobil jaman sekarang gitu ya Masih bisa diterima model yang gak kuno-kuno amat Gak ada traksi Empat silinder Empat silinder seribu cc 20,000 cc Puluh 60 sekian 63 atau 64 Si Tom Dan ini Karburator Turun dikit Turun dikit Mesinnya Halus Kalau udah panas Kalau masih dingin Wah Starternya susah Enggak, waktu baru Waktu baru starternya gak susah Cuma Cuma Harus tarik cuk dikit Harus tarik cuk dikit Iya Tapi kalau udah panas enak Ini ya Kami pernah coba top speednya Berapa? 140 Entok 140 Mentok tuh Udah pendem Apa rasanya tuh? Eh tau gak Ngomong-ngomong performa Saya pernah balapan pake ini Dissentool Ada balapannya? Dulu ada balapan citycar Juaranya tuh pake Kia Visto atau Hyundai Atos Karena injeksi Oke Nah Tapi waktu itu sama Karimun Club Itu gue disuruh ikut Karena adek gue pake Karimun Oke Jadi gue Keluarga gue punya Karimun kan Akhirnya adek-adek kita pake Karimun ya Akhirnya gue bajak mobil adek gue Gue ganti suspensi Gak gitu loh Ini bukan kami dan Bumitra Adek kakak gitu ya Adek Adek sama-sama Sama-sama Ngarungnya adek Takutnya begitu Kan Ya Kita sama-sama punya adek Adek kita berbeda Sama-sama dibeliin Karimun sama orang tua ya Oke Anyway Akhirnya Mobil adek saya dibajak Mobil adek gue gue bajak Semalem Dibantuin sama anak Karimun Club Ganti suspensi Terus langsung ikut Dapet juara tiga Juara satu-duanya Atos Gila Itu R1 Gak perlu ngerem Hah? Karena kecepatan Karena kecepatan Karena kecepatan Sama dia sekecil Ngangkat kayak mau kebalik gitu loh Ya Allah Serem amat Berarti ini bisa gue kasih adek gue kalo gitu ya Tapi ya ini Ini yang paling lega mobil ini Yang paling lega paling nyaman dalamnya Tapi yang mesinnya paling pelan Kalo dibandingin city car lainnya Tapi paling bandel Bandel tuh maksudnya? Suka lari-lari Oh dia gak ada Matic Gak ada Gak ada manual Sedangkan di Hyundai Atos ada yang Matic Iya Kalo yang Kia Visto ada Visto ada ya? Ada manual Ada Oke Cuman Kia Visto sama Atos kan satu basis Cuman Visto tuh lebih jelek lah bentuknya Ini dulu benci sekali kenapa Mesin ini Kalo ganti busi buka grill Hah iya ya? Serius? Oh iya bener Oh iya Susah mentok ya Ganti busi buka grill Kok tau sih? Ya kan dulu punya Itu kan punya bukan berarti harus ganti busi sendiri ya? Radiatornya cuma separoh dong Oh iya radiator cuma separoh Eh ini Ini extra van nya Karimun tuh populer loh Dipake mobil-mobil tua sekarang Sama jeep Cherokee gitu-gitu ya Iya Suaranya keren Kenceng juga soalnya Ini tuh wagon R kan? Iya Ini wagon R Tiba-tiba Terus di kelasnya Karimun ini Suzuki ga melanjutkan lagi wagon R Malah masukin Karimun STI lo Yang sebenernya kelasnya di bawahnya ini Iya Oh yang bulet-bulet itu di bawahnya ini ya? Sayang ya? Dan di Jepang ada yang 600cc turbo loh Ya kayak car, peraturan gitu Kalo yang turbo ada hood scoopnya dikit kecil Lo ngapain beli ini sekarang? Eee Karena butuh buat mobil kantor Kurang Lo emang seneng ngeliat orang kantor lo gak nyampe tempat tujuannya gitu? Eh nyampe, tidak pernah sampai klaten Maksudnya gini Lo beliin orang kantor VW Turan mogok terus Terus abis itu lo beliin karimun Turan bukan buat anak kantor Buat apa? Buat buah Artinya bosnya seneng tidak sampai tujuan Sampai Sampai Biar anak buahnya tidak duluan sampai tujuan Dia beliin karimun Itu panjang Ini udah nyampe ke klaten pernah Di bawah pala ke Subang pernah Masih running well dan bagus sekali Lo sebagai bos gitu ya Uang kan gak masalah buat beli mobil yang lebih reliable Loh Tapi kan harus keliatan unik Banyak juga yang lebih unik Lebih reliable Maksudnya ini kan mobil udah 20 tahun Dan murah Banyak yang lebih murah Eh kondisinya bagus Bentar, bentar Ini kondisinya bagus Ini kondisinya bagus cuma seteng asli Ya ada beberapa yang udah Gak beberapa semuanya Semuanya ya? Semuanya Semuanya Mana sisanya coba? Ini udah Ini udah Udah Kan dulu karimun Atau pertama kali keluar itu Gelom pake ini nih pegangan Buat gantungan baju Eh gantungan apa Ini yang tipe GX doang nih Iya Dulu masih langsung begini Dan ini suka patah Waduh Wan Hasil colongan dong Hahaha Belom sempet dijual Ini head unit lamanya Oh single din dia? Engga, awalnya double din Gua ganti ke single din Ternyata hari Tuhan Cimpen begini Gua kasih bluetooth juga nih Apa? Ini apa namanya? Prosesor Yang bisa bluetooth Ini pasti biar irit listrik deh Yang dipasang ya Hahaha Oh itu copot ya? Pasang kaca helm Belom dipasang mangling Gua belum ganti aja helm ini Ya teh joknya masih rapi ya? Iya joknya asli Joknya asli Joknya asli Ini kalo di itu bisa rata nih Iya Rata lantai Cuma Mesti itu dulu tuh Bangku depan ya Jadi dulu nih ngetop banget ini mobil Karena iklannya itu Dia bisa bawa keluarga Dia bisa bawa taneman Jadi dimasuki taneman Dan dia tuh atuknya tinggi Dia emang bukan mobil yang paling stabil ya In fact ini Sangat tidak stabil mobilnya Sangat tidak stabil Tapi memang ini konsep citycar Citycar dari Jepang Dan kita sekarang gak punya kayak car kayak gini lagi Sama nih nih Coba lihat deh Ini Kursinya tuh bisa buat tidur belakangnya Bisa miring banget Iya Menurut pendapat saya ya Daripada LCGC itu yang Hatchback Ceper ya Sebenernya yang seperti ini justru Iya 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 Ya ini belum kan Karena ini gede Terus abis itu Mirit Lebih nyaman duduk di dalemnya Dibandingkan yang Hatchback-hatchback itu Betul Iya baru itu LCGC yang bener Iya Dulu Eh waktu Kami kita beli Eh kita lagi Kita Waktu kami beli kijang Beli kijang di Bali kemaren Pilihan itu antara kijang atau ini Karimun Ya mendingan Karimun sih Mendingan kijang lah Mendingan kijang lah Mendingan kijang lah Mendingan kijang lah Karimun lebih lucu Eh kijang lebih spacious Bisa parkirnya gampang Eh ini Malkarimun Kalo berhenti speedometernya 0 Eh yuk Tentu nyala Eh nyala nyala Enak aja Kalo kijang harusnya digebuk gitu Ini ya Ini ya kalo AC Ini kalo ga digebuk Wan Kalo ga digebuk Itu kilometernya nambah terus Ini ya ACnya Kalo nyala Sama mati Itu jauh banget selisihnya loh Beratnya usinnya Oh iya Jadi ada namanya idle up mechanism Jadi begitu kita nyalin AC Dia naik dulu Iya Idolnya baru abis itu Kena beban AC yang Jauh 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 banget Makanya ACnya ada tombol Econ Oh iya Buat yang ga terlalu ngebebanin ya Nah itu head unitnya gua ganti Head unit branded jaman dulu Jaman yang tahun 2000an Pake Alpin Eh kita coba duduk Eh duduk duduk Gak lain mesinnya Sebenernya dia leg room itu gak Gak lega-lega amat Tapi dia tuh tinggi Buci mana ya Karena dia atopnya tinggi Puncinya hilang Karena dia atopnya tinggi Dia bisa bikin bangku tinggi Jadi paha tuh tersangga sangat baik Hand gripnya om Cuma bawa begini Emang bawaannya begitu Mogok, mogok Cukupnya naikin dulu enggak Ini kalo hand grip kayak gini nih Kalo penumpang mau turun Biasanya gini Enggak gitu dong Ya ampun Cuk bih sampe 3 ribu bih Kok aneh Bisa diatur Gak ada yang mau diatur Cuk udah dikit doang Ini kan cuknya langsung Carburator dia Iya Iya emang cuk langsung Carburator Tapi kenapa 3 ribu lebih Enggak sih Dan dia sudah Electronic power steering Ya Allah ini berapa tamatawan Itu bisa dibetulin Gampang Mana? Gampang-gampang Ada di SPD bisa Kalo paling rebah Oh Tidurat Iya memang Memang betul Makanya banyak banget yang Seneng banget sama Kak Rimun Jadi ini mobil 5-seater yang paling Menyenangkan Laku banget loh ini mobil Ini awal-awal Mobil ini awal-awal diperkenalkan Di Indonesia tuh Electronic power steering Oh iya EPS 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 Enteng banget Enteng banget Tapi katanya rewel nih Maksudnya Yang kena duluan itu EPS EPS Yang kena penyakit seriusnya Om Mobi bisa menarikkan tangan Ih sempit Dulu belum gembes Dulu belum segembes ini Eh joknya Namun segembes Nempel dia Oke Bersama Om Mobi disini Pelan banget deh Emang pelan Baru ingat sepelan ini Sepelan Ini dimana nyangkutinnya Gak ada ya Ya belum dikeluarin Oh iya Kayaknya abis dilipet deh Oke gapapa gini aja deh Gila setirnya ini bener-bener Gak ada rasanya dulu EPS Gak ada rasanya juga Kayak gak nyambung Terus spionnya tuh Gak elektrik Iya iya biasa Itu gapapa Ini pake voice comment Spion kiri voice comment Kanan Tolong tolong Ini depannya Om Dicaterin dikit Auto up loh Auto up Mobil Ini kan sekelasnya LCGC musuhnya kan Iya Iya Wih bisa ditamping Oh naik turun Nis Sekelas LCGC juga Apa namanya Kepalanya kemana nih Kepalanya kemana Kepalanya hilang Oh iya Kepalanya kok gak ada Harusnya ada tuh Kemarin ada tuh Wah Sama juga dipake anak kantor Ini AC nya tuh ada Ada kepanasnya Ada kepanas Darah seguran Iya Proper Gak dikurang-kurangin gitu Iya Ini dulu dicaperin ya Caperin dikit Udah kenapa dicaperin Speedometer jalan semua kan Dari sana aja begitu Tapi ini kan masih muda ya Iya sekarang tuh mau mesin sampai 1600 aja 3 silinder Ini 1000cc 4 silinder loh Iya Makanya kesini Orang bikinnya 3 silinder Lebih banyak ini silindernya dibanding di area Rift Ini masih kencengan ini loh Masih kencengan Aila 1000 standard Oh iya pasti Mesti modern ya Udah injeksi Maksudnya dingin loh Udah 50i juga gak sih Tapi ya Tapi ya Dibandingin Aila Agia Even Rio Kalau gue disuruh pilih buat mobil di dalam kota Gue pilih yang model kayak gini loh Lebih simpel ya Lebih gede Dan lebih nyaman belakangnya Belakangnya nyaman banget om Enak Supirin tuh masih bisa tidur Tinggi gitu kursinya tuh belakang tuh Buat 177 nyaman ya Ini sampai buat 2 meter juga masih bisa Belakang Lekroomnya tapi nempel dikit ya Lekroomnya gak terlalu gede Tapi karena kita tersangga apa aja Jadi gak problem Kayaknya nyetirnya ini dulu Ingat pertama kali Kesan pertamanya tuh Gak berasa kayak nyetir mobil kecil gitu Dashboardnya tuh kayak Kayak lebar Padahal kecil sekali Anak kecil seneng banget Setiap kali lewat Kampung-kampung itu Karimun Karimun Kenapa namanya jadi Karimun ya Kan dari Pulau Karimun Jawa Iya Tapi kenapa Kenapa jadi Karimun Supaya lebih ada Indonesianya gitu loh Mungkin kalo wagon R gitu Orang susah kali ngomongnya ya Eh berani nih lawan Gijang nih Bisa Wan Bisa apa? Seatbel Dijepit ya? Dijepit pantat Ini bisa nih berani lawan Gijang nih Ayo dong Tuh Gijang yang disini Om, ras kayaknya sih lebih enak naik ini ke Jakarta dari Bali dibandingin Gijang Secara suspensi ya? Iya kan? Bener Dan secara AC juga lebih reliable ini AC nya Ini tinggal ganti kaca film aja nih Belum diganti soalnya Ya Gijang itu kan aslinya 80an awar lah secara teknologi itu kan Kalo ini kan udah bener-bener proper 90s nih Ini kayaknya gak standar Tuan Apa? Enggak itu standarnya begitu Apa-apa-apa? Emang ini standar? Standar, standar Standarnya begitu Emang Enggak, ya om Om punya Om Vita tuh berarti yang tahun 99 gitu om Enggak, gue yang awal Awal banget Iya, ini kan gak awal banget kan? Oh iya 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 Gue yang awal banget Warna hijau Warna hijau Warna silver Gaspel, ini Gaspel Iya Masih Rp4.000 karbonnya Masih enak kok ini? Masih enak kan? Kan gak roasting kan? Ih klikbait, ih Bikinnya klikbait Tadinya mau roasting kan? Enggak, enggak Enggak ada niat roasting Siapa yang mau niat roasting? Login pake Facebook apa-apa? Hazardnya liat Di pencet dari depan ini Di pencet dari depan ini Dari dulu kayak gini Iya Dari dulu kayak gini Eh, dari dulu Nenewan Oh iya keren banget Marvia kan itu Marvia kan itu Marvia, iya iya Bagus-bagus nenewan-newan dibilang Marvia ya Mana liat? Oh.. Hitam kok itu bukan hijau 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 tuai Oh.. Jadi ini dibajak dari adek gue Teru adek gue Dia tau, dia pengen dipake balap Dia tau, akhirnya Parah gak? Apa, enggak Kau nya dikasih piala Piala juara 3 nya dikasih Enggak dikasih duit Apa? Enggak Enggak ada duitnya Cuma piala aja Yah, balapan macam apa? Emang balapan gitu Gitu ya Tapi ngapain pada balapan? Seru aja Maka balapan bukan cari modal Bukan cari balik modal Cari senangan Bukan ketiga Keempat tuh Hasilnya keempat Hasilnya keempat Hasilnya keempat Wah ada Daihatsu ceria Ceria Yang menang itu Kia Visto Habis itu 2,3 nya Daihatsu ceria Tim pabrikan Daihatsu Oh.. Juara berapa tim pabrikan? 2,3 Oh.. Ceria tuh lebih murah lagi dibanding Karimun Iya Lebih kecil Kalau di Malaysia Di Malaysia melaku banget tuh ceria tuh, kancil Kancil, Proton Eh, baru dua Baru dua kancil Laku sekali Di mana-mana Kancil everywhere Wagen R tuh sampe sekarang masih ada kan? Masih Cuma gak masuk sini Gak masuk sini lagi Gak masuk sini lagi Iya Kalau ada sih pengen juga ya Itu buat apa sih? Sebenernya maksudnya ada airbag gak? Emang ada airbag yang gak? Gak gak Mana airbag? Ini ukurannya persis pas tepat buat kotak tisu Iya ya? Iya Iya Tidak 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 Tidak